Ini yang lagi main di bersepekan terakhir Dan kembali di sepekan terakhir, apa kabar teman-teman semuanya? Oke, sudah ya tadi cukup, kemarin kita lihat ada banyak sekali selebrasi luar biasa dari ulang tahun Medcom Sekarang kita kembali lagi ke topik Nah, seperti biasa saya akan menyajikan 3 trending topik yang menjadi pemberitaan Baik itu di nasional, ataupun juga sempat menjadi kontroversi internasional Yang pertama, langsung saja ini yang menjadi hot topic kita kali ini Yang sempat bahkan membuat heboh dari dunia pemberitaan nasional Yakni adalah Menteri BUMN Erick Thohir Yang memecat Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara Nah loh, kenapa itu? Jadi gini ya, awalnya itu memang polemik ini berawal Dari terbongkarnya penyalundupan sejumlah kendaraan mewah Yakni dari Harley Davidson dan sepeda Brompton Yang diketahui disundupkan melalui Mas Kapai Garuda Indonesia Kemudian disundupkan ke dalam bagasi Sehingga itu bisa menghindari pajak Yang cukup besar jika dibawa secara utuh kendaraannya ke Indonesia Dalam Menteri BUMN Erick Thohir pun mengatakan bahwa Cara seperti itu, itu adalah cara yang sangat melanggar hukum Dan tidak diperbolehkan Apalagi dapat memberikan contoh yang sangat buruk bagi seorang pemimpin Terhadap sejumlah aparat yang semestinya Dan juga bagi para pelaku usaha Yang juga semestinya taat terhadap pajak Jadi seandainya memang ingin kemudian membawa barang dari luar Untuk membawa ke Indonesia Ya bayarlah pajak sesuai dengan harga barang tersebut Nah kemudian memang pemecatan ini menulai reaksi dari sejumlah pihak Di antaranya juga sebagian besar ini bahkan mengapresiasi Dan mendukung keputusan dari Erick Thohir Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Soeharno Yang menulai bahwa pemecatan dirut Garuda itu merupakan tindakan yang tepat Karena menurut ia kebijakan Garuda Indonesia Di bawah kepemimpinan Ari Askara ini Dini tidak menguntungkan Baik dalam segi travel Ataupun juga dinilai dari dalam internal Garuda sendiri Ari Askara ini dinilai telah mengubah jadwal penerbangan Dan juga rutenya Jadi semestinya untuk rute Jakarta-Amsterdam Yang semestinya melalui hub Medan Ini diubah menjadi Jakarta Denpasar Denpasar Medan Medan baru kemudian ke Amsterdam Yang artinya ini membuat awak kabin harus bekerja super ekstra Nah itu kalau misalkan mereka sudah kelelahan Artinya mereka tidak bisa memberikan servis yang terbaik pada waktu di atas penerbangan Kemudian dugaan yang kedua adalah pemalsuan laporan keuangan Dimana Ari Askari diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan tahun 2018 Yang seharusnya rugi Tapi pada waktu awal 2019 Dikatakan melalui konfresi pers kepada ratakan media adalah untung Untungnya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Nah semestinya kalau misalkan bekerja di Garuda ini Memang kalau dari pengalaman para pramugari yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun Dikatakan mereka itu harus memiliki shift Dan juga jumlah awak kabin Bagi yang penerbangan jauh Misalnya long haul Misalkan ke Jakarta kemudian Melbourne Kemudian Jakarta menuju Tokyo Ataupun Jakarta ke Eropa Seharusnya memang ada shift Kemudian ada juga terobosan live music akustik Yang dikatakan merupakan terobosan ya entertaining Tapi ternyata ya tidak sedikit loh Netizen yang merasa terganggu Dengan adanya live music di atas pesawat Viral juga pada pertengahan tahun ini Adalah larangan foto dan video di atas pesawat Yang kemudian menimpa salah satu youtuber Rius Fernandes Yang kemudian ini menimbulkan banyak pertanyaan Meskipun sudah ada karifikasi ya Tetapi tetap saja ini menjadi satatan tersendiri Bagi para pimpinan ataupun juga direksi dari Garuda Indonesia Terkait dengan adanya regulasi dan juga kebebasan Dari para penumpang ketika menggunakan fasilitas Garuda Indonesia Dan bahkan tidak hanya itu Erick Thohir juga memperhentikan sementara jajaran direksi Garuda Indonesia Yang terbukti terlibat kasus penyelundupan komponen Harley-Davidson dan Brompton tersebut Untuk menjaga operasional Garuda Dewan Komisaris telah menunjuk Fuad Rizal Sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Nah menurut kalian seperti apa? Nah viral yang berikutnya ini adalah dari pertunjukan Dari sejumlah menteri Pementasan yang berlangsung di SMK 57 Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Desember kemarin Viralnya kenapa? Karena pementasan drama hashtag prestasi tanpa korupsi ini Dipentaskan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Manju periode 2019-2024 Dan para pementasan drama itu diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Adi Makarim Kemudian Menteri Pariwisata dan Komikratif Visutama Dan juga Menteri BWN Erick Thohir Serta Pelawak Bedu serta Sogi Indaduwaja Nah uniknya dari pementasan ini Ada pesan-pesan tentang korupsi Yang disampaikan secara eksplisit Dalam dialog yang berlangsung di drama tersebut Nah misalkan ya ini juga menarik juga adalah Pemerannya ini para menteri Yang kemudian mereka memerankan sejumlah peran-peran tidak biasa Misalkan seperti Erick Thohir Yang berperan sebagai penjual bakso Kemudian Wisutama dan Nadiem Bedu Sogi Berperan sebagai siswa SMA yang numpang makan bakso di sana Plot drama ini awalnya Bercerita tentang pada salah satu siswa Bercerita menggunakan uang khas Kelas untuk kepentingan pribadi Kemudian Bedu ini menyinggung Nadiem Makarim Sebagai founder Gojek Lalu Wisutama pun ikut mendapatkan lelucon dari Bedu Setelah disinggung sebagai menteri pariwisata Kemudian gantian Wisutama menyinggung Erick Thohir Kemudian Wisutama pun juga menyinggung Erick Thohir Yang baru-baru ini Baru memecat di Rut Garuda Kemudian tambah lagi Ada sesi tanya jawab yang berlangsung dari Presiden Joko Widodo Nah salah seorang siswa ini bernama Harley Firmansyah pun bertanya Nama Harley pun langsung disinggung oleh Presiden Joko Widodo Disebut juga Kemudian disinggung kemana Erick Thohir Mereka pun ikut tertawa Karena barusan saja dipecat di Rut Garuda terkait dengan kata Harry Davidson Pintas drama yang melibatkan tiga menteri ini juga ternyata mendapatkan respon yang sangat positif dari warganet Yang mereka tidak mengira bahwa mereka bisa saling sindir Tetapi ini adalah hal yang cukup menyegarkan bagi kabinet Indonesia maju Oke menurut kalian seperti apa? Nah training topik berikutnya Ini cukup membuat perhatian warganet pun terpusat Tepatnya ada di Kota Serang Nah awalnya wakil wali Kota Serang Subadri Usuludin Membuat heboh warganet setelah aksinya mengejar para pegawai yang kabur pada waktu pengajian Jadi biasanya kabur pada waktu upacara ini beda Kaburnya pastinya pengajian dalam rangka satu tahun kepemimpinannya viral di media sosial Nah saking kesalnya Subadri menggunakan pengeras suara meminta petugas Satpol PP Untuk menyisir aparatus sipil negara alias pegawai negeri sipil ini Yang berada di kantin dan di dalam gedung perkantoran Nah video yang diunggah oleh akun ad info Serang ini Terlihat ada orang nomor dua di Kota Serang Bandar ini Memerintahkan petugas Satpol PP untuk mengunci pintu area keluar Dari gedung pusat pemerintahan kota ataupun juga pus pemkot Serang Agar para pegawai ini tidak kabur mengikuti pengajian yang lakukan setiap setahun sekali Dan tidak hanya itu Subadri juga ikut mengejar Pak ASN yang hendak keluar Dan juga menyuruh puluhan para pegawai ini untuk kembali dan mengikuti pengajian Yang berlangsung hanya sekali setahun Kemudian mereka akhirnya ada beberapa yang memutar balik motor Setelah dimaruh oleh Subadri ada juga yang berupaya masih untuk keluar Nah kini juga PMKOP Serang telah menimbang apakah akan menjatuhkan sanksi kepada Pak ASN yang kabur atau tidak Oke itu tadi tiga trending topic ataupun juga top hashtag kita dalam sepekan terakhir tentunya Dengan informasi yang cukup membuat kita geleng-geleng kepala Baik di dalam gedung ataupun juga menjadi sorotan internasional Setelah biasa kami akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 5 sore Hanya di Youtube kami ataupun website kami di medkom.id See you